Intro Sore lor Hari ini aku masih berada di Provinsi Lampung lor Saking sibuk kerja, aku sampai belum makan siang lor Makanya aku mau pulang buat isi perut Itu ada yu olive, lagi ngapain yu? Kok lompat-lompat depan pohon? Yuk, lagi kospe jari kodok apakah nguruh nih? Lompat-lompat tuh tadi Ini ndul, ngambil petek gak sampe-sampe, tinggi banget peteknya Yuk, ini ya petek yang pedek-pedek banyak yu Tadi isinya Enggak ada isinya, itu muda-muda ya, itu muda-muda Tolong dong ndul, ambil ini ndul Yaudah-yaudah, itu kan sana tuh Ada yang anu tuh, yang tua juga, biar saya pacat aja Ada kawatnya, susah Ntar kena kawat Tenang, saya bawa bambu, kan bisa disandarin Boleh, boleh, boleh Yaudah, yaudah, saya sandarin dulu Iya, oke Bantuin yu olive dulu yu lor Oh iya lor Walau punya aroma menyengat, banyak orang suka makan petek Gak heran Untuk menghindari pencurian buah Beberapa pemilik pohon petek Menjaganya dengan lilitan kawat berduri Pada usia 3-4 tahun Pohon petek biasanya sudah mulai berbuah Kalau sedang musimnya Satu pohon petek bisa berbuah sampai ratusan papan lor Buahnya tersebar di ranting dan ujung-ujung dahan Yang sebagian sulit tergapai dengan tangan Yang jadi incaranku Buah petek yang tua-tua lor Biji polongnya besar-besar Rasa dan aromanya juga pasti segar Di mana yuk Lagi, Indul, lagi Cukup belum? Cukup, cukup, cukup Udah banyak ini Kuis lor, aku turun dulu yuk Untung aja aku punya bambu Yang jadi tumpuanku naik dan turun Untuk menghindari kawat berduri Indul, mampir rumah, Indul Mau masak petek Ayo kita makan Ayo, ayo Ayo, ayo Kejeki Pas banget iki lor Pas perut lagi lapar-laparnya New Olive ngajak aku buat makan Rezeki anak soleh ki lor Yuk, gimana kalau skubalnya Dicampurin kulit pete yuk Enak lho yuk Enak Enak yuk Ojo heran yulur Kulit pete juga Bisa diolah jadi makanan enak Untuk bumbunya Biar yuk olive yang meracik Cabai merah, bawang, dan merica Jadi bumbu dasar untuk gulai petenya Jangan lupa Jangan lupa Ulek halus bersama kunyit Jahe, kemiri, ketumbar, dan juga jinten Iyo lor Bumbu gula yang satu iki Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini aroma petenya Kuah gulai dengan rempah yang kuat Emang paling nikmat Ulek-ulek sampai cukup halus yuk yuk Untuk petenya Biar jadi urusanku Kalau kulit dan biji Semuanya terpakai Tapi Nanti jadi dua masakan berbeda Kulit untuk campuran sekubal Sedangkan biji petenya Dimasak bersama kuah gulainya lor Aku iris kulit petenya Biar lebih nyaman saat disantap Yuk Nih Kulit petenya udah tak iris-iris yuk Bisa dicampurin Oh itu masak Nasi ketennya tuh Oh ya yuk Aku masak dulu ya yuk Iya ya Beres yuk Olive Sekarang Aku titip biji petenya yuk Tolong bersihkan dari kulit ari Yang masih menempel Nur Ada yang udah pernah makan sekubal belum? Sekubal Merupakan makanan khas Dari Provinsi Lampung Untuk membuatnya Panaskan santan Serih Serta bumbu halus Yang dibikin dari bawang merah Dan bawang putih Yang bikin sekubal buatanku ini Beda dari biasanya Yuk Karena pakai campuran kulit petai Yang jadi sumber antioksidan tinggi Masak semuanya bersama dengan beres ketan Sampai setengah matang Kalau sudah Pindahkan beres ketan pada dandang Atau panci kukusan Untuk menyempurnakan tingkat kematangannya lor Oh iyo Proses memasak seperti ini Biasa disebut juga dengan mengaron Kalau diaron terlebih dulu Dipercaya bisa membuat hasilnya Lebih pulen lor Udah mantep ini Rasa dan teksturnya Jangan lupa Setelah diangkat Harus segera diaduk Agar udara panasnya Bisa cepat menguap Jadi Ketannya bisa lebih awet Gak cepat basi lor Udah matang dulu ketannya Udah yuk Ini lagi didinginin Tolong masakin gulenya ya Oh iya yuk Masih nasinya Terima kasih Bikin aromatiknya Jadi makin nendang Sebagai pelengkap isian gulai peti Yuk oliv pakai tambahan tauk Dan juga sedikit telur puyuh Wah Makin enak iki lor Aduk terus Supaya santannya gak sampai pecah yolur Terakhir Kalau sudah mendidih Masukkan tomat merah Biar lebih segar Sip Tinggal tunggu semua bahannya matang lor Oh iyo Sementara aku masak gulai Yuk oliv Lanjut mengolah skubalnya Selain memakai Beras ketan putih Dengan campuran kulit peti Skubal buatan yuk oliv Pakai ketan hitam juga lor Sebagai menu tradisional Sebagai menu tradisional dari Siaibumi Ruwa Jurai Lampung Membuat skubal Ternyata cukup rumit lor Memakai potongan ruas bilah bambu Padatkan ketan sesuai bentuk cetakan Yuk Nih sayurnya udah mateng yuk Oh iya Endul Makasih ya Ada yang bisa dibantu lagi gak yuk? Udah cukup Nih lanjutnya aku aja Oh iya dah Aku tinggal dulu yuk Mambil itu bambu Ketinggalan di pohon petek Oh iya ntar baliknya sini lagi Endul ya Kita makan bareng Oh iya yuk Ya yuk tinggal dulu Ya Skubal sering juga dikenal dengan nama ketan lapis Karena disusun berlapis-lapis Susun tiap lapis di atas daun pisang seperti ini lor Kalau sudah Bungkus daun pisang dan ikat kencang dengan tali Sekilas mirip seperti lontong yuk lor Walaupun sudah matang Skubal masih harus dikukus kembali Untuk sempurnakan hasil jadinya 20 menit tanah aja cukup lor Hasilnya Yuk seperti iki lor Gulai dan skubal kulit petek Perutku makin keroncongan iki lor Magi dan enak banget Kira-kira Begitu deh Kesan pertama Begitu aku coba hidangan iki lor Sekubalnya pulen Lembut dan padat Kurit petek campurannya Bikin skubal punya tambahan tekstur krenyes-krenyes Kalau gulai petenya Ojo ditanya lagi lor Jos gandos Bikin ya Sila Simba As CD Swift petek campurannya S Bow Skubal See Lot Teachers Lur Most minha games Mud Se Terima kasih.